Oke, sebelum masuk step makeup, aku udah pake pelembab dan lip serum seperti biasa Lanjut ke primer Aku pake primer dari Emina Lanjut kemudian aku pake Fixi Aqua Beauty Kita tunggu dia sampe meresap Aku mau concealer dulu bawah mataku Pake Fixi Concealer Yang 02 Sandbeige Pakenya cukup tipis-tipis dan pake tangan Aku mau pake Beauty Blender dari Pink Flash Aku mau pake foundation dari Wardah Wardah Lightning Liquid Foundation Yang nomor 2 Beige Kita mulai dari Beauty Penggunaan tint dari Beauty Blender tadi itu Sebenernya juga berfungsinya buat ngambil ekstras dari foundationnya itu loh Sisanya itu yang masih ngambang di kulit itu bisa keresep disini Makanya kan ada warna foundation disini karena ini tuh sisa-sisaan Keminyak-minyak jadi keresep disini Aku mau pake bedak dari Emina Loose Powder Aku mau pake alis dari Implora Aku mau pake alis dari Pake eyeshadow, aku mau pake concealer dulu di kelopak mata aku. Setelah itu jangan lupa di-set pake bedak. Aku nggak bisa ngomong sambil pake eyeliner, jadi kalian tontonin aja dan ikutin cara aku pake eyelinernya. Nanti aku balik lagi kalo di dua-duanya. Aku mau pake nascara dari Wardah. Aku mau pake blush one dari Dida Girl, yang ini. Aku mau campur dua-duanya. Karena falloutnya banyak, terus jadinya dia nggak pigmented banget. Jadi agak susah. Ini dari judar Blush Me. Ini bakas brush tadi ke shading-nya. Yang terbiak muka aku masih pake eyeshadow klasik, Wardah. Pake eyeshadow klasik, Sophia. Sebenernya kalau misalkan temen-temen yang mau warnanya kayak gini juga bagus Jadi tinggal pakai lip cover atau lip gloss kalau kalian mau yang efek gloss gitu Tapi kalau aku sih kayaknya mau tambah diomple dikit lagi ya Tapi omple-nya aku mau omple warna coklat Ini sebenernya itu potong jadi aku jarang pakai ini lagi Cuman aku masih suka warnanya Terima kasih telah menonton!